dan di dalam kematian rohani dan itu dibawa oleh Paulus you are dead in your spiritual life you can help yourself tapi gereja ngajar you can do it naikin, tau ya, kan suatu naikin you can do it karena nomornya gini kan kamu bisa lakukan, kamu yang pernah sedangkan berimbaan orang, kamu gak bisa lakukan, kamu lumpuh kamu tidak akan bisa menemukan dirimu tapi kita diberitahu dengan pekot apa penutup baru, penginjil modern, sekarang di apa sustra-tumus, kamu punya hakat mata nah disitu, kita langsung berpisah jauh sekali, yang satu yang mengandalkan kekuatan jawaban dirinya, yang satu menyadarkan pada Tuhan selalu punya bedanya apa buahnya ke depan beda yang satu runtuh menuhankan diri mereka, yang satu menuhankan buahnya sejati dan masuk surga sustra, ini satu kondisi yang ada nah, sustra, ada empat kita lihat ya, ada empat model panggilan, pengikilan saya beritahukan dulu supaya kita menjawab tantangan jalan dulu yang pertama, sustra ada empat jalan atau cara pendosat ditarik Bapak kepada Yesus Kristus Bapak 6 ayat 44 sustra, perhatikan yang pertama ada orang yang dari kandungan sudah dipanggil oleh Tuhan dan jelas sekali Yos Mbaptis dari kandungan itu sudah ditetapkan dan diberitahukan oleh orang malaikat jelas ya Tuhan Yesus juga sama apakah kita gitu? enggak juga gitu kan nah, ada orang-orang secara ekstraordinari secara khusus yang dipilih oleh Tuhan dari sejak kandungan walaupun hidupnya perlu memperjuangan dan akhirnya Yos Mbaptis terus diperkenalkan kepalanya mati dan cara mati tidak menentukan penginjil sejati atau bukan ada orang-orang terima kasih aduh Pak itu penginjil enggak benar ya sampai dibakar enggak benar ya loh penginjil dibakar enggak benar karena dia mengapar penginjil yang sampai dia dibunuh seperti itu nah, harusnya yang penginjil itu banyak dia itu bisa ditolong oleh orang kudus dan pernah diangkat oleh orang kudus dan dia tidak mengalami penderitaan saya tanya kamu ajarin dari mana itu? ajarin pendirian saya hidup ini menunggu berkat penderitaan dan kenyakit itu dari dosa manusia dan begitu wah ini berkirsa kita ini pikirannya tidak ini ya sudah bumi dan langit yaudah itu pikiranmu ini pikiran saya dan saya beritahu firman Tuhan bukan seperti itu yang kedua ada orang dipanggil itu waktu dewasa ketua terus dipanggil seperti satyus jadi ini panggilan-panggilan extraordinary yang luar biasa jadi satyus itu orang yang berkesimpul dalam dosa dengan lintah darah dengan mencekir orang-orang yang ada di sekilir orang Australia dan dia adalah kebeli pajak yang kita doakan di Indonesia jadi pajaknya turun ke rakyat semua bukan ke ekonomi atau cukung cukung enggak yang kena rakyat maka rakyatnya sekarang kita tidak teriskan kita doakan supaya dikasih keseiman nah setelah satyus dan juga para rasur langsung dipilih Tuhan yang berdewasa ikutlah aku dari penjalan manusia dari penjalan ikan penjalan manusia ayo dipanggil mungkin kita itu sebagai kita ada yang dipanggil karena sudah rumur nah setelah yang ketiga dipanggil pada ujung akhir hidupnya seperti penjahat di sebelah kiri atau kanan juga di sebelah tetap karena kanan itu wah yang baik kamu bisa ngomong kanan tapi hal kita tidak jelaskan di sebelah kanan enggak hal kita jelaskan bahwa menjadi sebelahnya dia bertop sebenarnya bayangan jangan gini Pak saya dari kecil mengukur dengan saya pekerja dan lain kenapa orang itu penjahat tiba-tiba cuma satu jam percaya Tuhan masuk surga poin apa enggak sampai satu hari masuk surga saya sudah berpul-pulkan melahiri tiba-tiba pada ujungnya karena saya merasa enggak adil enggak mau saya ikut Tuhan kok bisa saya masuk perakal enggak adil kita kadang mengukur pengabaran ijil dengan apa dengan waktu lama dengan waktu pendek sudah enggak bisa dikur itu hat Tuhan kerelaan kita tidak boleh mengukur pengabaran ijil dengan cara-cara kita yang bisa menopatkan hati manusia bukan cara kita itu roh kudus yang bisa memberikan kekuatan kita mengabarkan ijil ke mana ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang ke dalam, ke luar gitu ya setelah itu semua roh kudus jika semua rata seperti para hambang yang dipanggil para misionaris saya punya murid saya punya murid beberapa murid juga sama tiba-tiba di pantai ke mana ke Afrika ke Afrika ke Afrika ke bagaimana persiapannya bahasa Afrika enggak tahu enggak tahu tapi Tuhan panggil saya bukan karena saya siapkan bisa mengaparkan ijil enggak gitu wah kita siapkan gereja kita mau ngaparkan ijil abis belum tentu dipakai belum tentu bisa dipakai bisa 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 nah teman saya juga sama mau ke Afrika baru-baru mau kawin ini pak begitu selesai kami-kami kamu langsung pergi ke Afrika mau pergi ke Myanmar mau pergi ke Thailand persiapan bahasa kalian bisa kan enggak bisa nanti bisa kita belajar langsung yang penting apa panggilan Tuhan kesepakatan dan jelas sekali nah seorang orang seperti ini seorang enggak bisa dikti dia dan banyak organisasi gereja yang melawan ini cara Tuhan memimpin gereja itu bukan cuma organisasi roh kudus itu bekerja dengan luar biasa dan membawa orang lain ke sana dan kita harus terbuka saya pernah di gereja evangelical church di mana ini Korea di rosa inggris gereja ini tidak lebih dari 40 orang tapi saya mengutus jemaatnya ke berpuluh-puluh negara wah kau bisa sedangkan gereja yang seperti saya pernah ke gereja-gereja besar lihat kotba di sana juga gereja-gereja sekali kotba di sana 30 ribu orang saya tanya pernah mutus orang enggak ke Afrika enggak pernah walaupun Afrika desa insinasi enggak pernah kok bisa ah mereka lalu ke dalam wah mereka menikmati entertainment musiknya luar biasa kelasnya kelas internasional pemainnya pemain internasional nikmat sekali jika gereja seperti ini kita mau ke mana ada saja saya bukan saya diundang oleh gereja mereka juga gitu ya gereja-gereja besar seperti itu tapi saya beritahu mereka sebenarnya ini loh hati Tuhan jadi saya dibawa ke sana itu untuk memberitahukan tentang kebenaran firman Tuhan ya nah setelah pada akhir urusun hidupnya jadi jangan mengukur kalau dia dekat bagaimana saya pernah menyesal juga saya juga menyesal gitu ya saya pernah berdoa lama dengan ibunya ini pasti suatu hari kita pasti ketemu bukan suatu hari ya sudah lebih 20 tahun dengan ibunya ini saya ketemu dan Tuhan rencanakan nanti kita ketemu gak usah-usah lagi tenang di surga amin nah setelah apa ya waktu kita belajar waktu kita tahu bahwa sebenarnya saya ingat-ingat wah coba ya saya tunggu ya gue melingkan anaknya saya langsung menunggu terus masa tua baru bertobat gitu kan ada orang yang masa tua bertobat yang aduh kok ketuanya saya bertobat ya coba saya waktu masih lama aja bertobat wah saya bisa ngaporkan itu mana-mana yang ngatur bukan kita ya yang ngatur jadi apapun ujung kemana kumul kita kejadian apapun extraordinary atau biasa kita harus tahu ketiga kejadian pilihan nomor satu sampai nomor tiga ini saudara adalah kejadian yang extraordinary terjadi pada orang orang tetapi yang keempat yang normal nah ini yang kita harus kerjakan dan banyak gereja tidak sadar bahwa menghabar kecingetan yang normal adalah teaching dalam gereja itu itu dan yang keempat yang dipanggil di siat melalui perjalanan melalui kerja kumtara dan iman tradisi kristen yang ada dalam diri kita yang diajari itu sampai kita bertemu dengan kristus di dalamnya dan setiap kotba di dalam kotba orang-orang pulit dan reform itu adalah selalu-selalu menyadaran kita itu datang bertobat setiap minggu setiap hari jika hati itu sudah hamba setelah-setelah punya problem kesehatan rohani yang akut jika kita sudah bisa berdosa berdoa pada Tuhan maka dosa kita besar dan kita tidak bisa doksa Tuhan atau doksa untuk suruh kita mengulihkan Tuhan setelah itu adalah satu kebutuhan yang yang ada dan kita selalu haus dan nampar kebenaran dan kalau tidak begitu kita tidak akan berbahagia orang bahagia itu ada 8 ciri dan itu pun satu pengabaran gil reform selalu punya sistematis punya satu langkah permanen punya jangka jarak panjang dan dikatakan life investment itu ada semua disini jadi yang keempat adalah saudara kita menanamkan setiap hidup orang-orang percaya saudara ditanamkan dalam gereja dia terus mengajar dan memulihkan jemaat itu karena itu termasuk dalam satu paket dengan penginjilan dan tidak bisa dilepas jadi selama ini gereja-gereja khususnya tradisi ngatakan itu urusan penginjilan bukan urusan saya setelah itu salah besar gereja harus belajar dari alkitab dan alkitab tidak pernah mengajar penginjilan dikisah dari gereja itu tidak pernah dan bahkan para juj yang ada itu harusnya kembali pada gereja gerakan apapun para juj itu sebenarnya adalah karena kelumpuhan gereja Tuhan kemudian mengizinkan para juj ada karena gereja tidak membarang pemuritan hampir semua para juj itu pemuritan karena gereja tidak memuridkan akhirnya Tuhan memakai tanda petik gereja invisible itu menorong gereja visible untuk memuridkan nah sebaliknya orang-orang yang memuridkan disini yang lembaga ini kemudian tidak memasuk gereja ini juga salah tidak mau ikut sakramen ini bukan gereja kamu kamu para juj para juj itu tidak boleh tidak punya hak mengadakan sakramen kalau mengadakan sakramen gereja maka fungsi disini adalah membantu disini namanya para juj membantu maka saya mengatakan pada orang-orang yang disini apakah itu perkantas apakah itu lembaga-lembaga misi atau apapun kamu harus bergereja kalau tidak kamu melakukan masalah disitu jadi pengabaran ijil yang paling indah dan yang paling lama kita kerjakan adalah membawa orang-orang di gereja diajar tentang kristus kerajaan lala ijil kerajaan karena untuk apa? keluar untuk memberitakan dan memuridkan kembali ke dalam keluar lagi dan itu berputar terus tidak bisa besi dan itulah yang dinamakan sebagai peminjilan ya jadi jalan ke satu ketiga jalan yang tidak pada umumnya tapi jalan yang keempat yang hampir 90% lebih gereja adalah memberitakan firman Tuhan melemah pengajaran dan pengurita jadi tidak bisa dibisa ya oke disini kita ngerti ya nah kita masuk ke lanjutnya setelah ada prinsip peminjilan kuritan setelah yang pertama adalah kuritan atau reform itu terkenal dengan istilah back to the Bible ya bahwa seluruh kebenaran firman Tuhan inilah yang menjadi dasar kita jadi kita belajar apa? kita belajar pada kebenaran firman Tuhan yang diajaran firman Tuhan itu apa? pengabaran juga saya itu firman Tuhan sekarang kita belajar sebenarnya banyak yang kita belajar ya kita belajar dari Tuhan Yesus setelah itu tidak palus sudah perhatikan Tuhan Yesus mengabarkan Injil kita lihat cara hidupnya dia kita langsung mampu sangat mampu saya setiap kali membaca Tuhan Yesus pergi berjalan kaki kemudian ke orang-orang yang kena leper dan kita tidak pernah melakukan itu pengabaran Injil dengan perkuatan baik itu selalu menyatu betul ya? setelah itu sedangkan di gereja rumah katolik pengabaran yang berbuat baik itu terpisah beberapa sosial gospel tidak sama setelah itu tidak bisa dipisah jadi waktu kita berbuat baik karena Kristus saya memberikan ini sehingga kamu bisa mengenal Tuhan nah setelah disini dikatakan bahwa Tuhan Yesus waktu berjalan dia mencari murid dia memendiri murid dan bagaimana dia mengabarkan Injil dan saat keakhir hidupnya dia di puncak pengabaran Injil yang paling puncak di mana? jawab setelah itu puncak pengabaran Injil tertinggi Tuhan Yesus teman dan saat keakhir hidup dan kita pastinya tidak sadar itu mengabarkan Injil itu itu apa? mengabarkan Injil itu apa? mengabarkan Injil itu itu adalah kiri kayu saja engkau mengenal Kristus yang disalir untuk bagi oh itulah penginjilan yang tertinggi uncak daripada Bapak memberikan anaknya memutus anaknya mati bagi kita setelah jiwa seperti ini sudah ada atau sudah kapur di gereja saya percaya ribu orang mengatakan menentang kalimat-kalimat itu Joe Austin mengatakan we don't need any more about the cross sebenarnya orang-orang ini mempunyai jutaan orang di Amerika mempunyai begitu banyak ribuan gereja dan apa yang mereka ajarkan adalah sebenarnya how to bukan why mereka mengajar bagaimana jadi orang kristian bagaimana gitu-gini oh kita sudah tahu itu kita bagainya pasti kita begini lho begini lho jadi kita terjebak di dalam yang saya katakan tadi adalah jadi kita terjebak di dalam kehidupan yang mempunyai kebutuhan manusia untuk kita dan kita lupa kebutuhan manusia sejati adalah salib Kristus tidak ada yang lain kalau tidak apa yang Tuhan Yesus tidak salah kalau kamu bisa mempunyai kebutuhanmu sendiri mengapa Yesus tidak salah Pak apa hubungannya Pak saya cari jodoh dengan kau salibku sangat berhubungan sangat berhubungan apa bunganya saya bekerja dengan salibku sangat berhubungan karena hidupku tanpa salib dan tidak disalibkan semua harta pedang kepada kristus maka semua menjadi busuk dan karatan ya itu kata Tuhan Yesus selanjutnya yang kedua setelah pengabaran injil dari kaum reformator puritan itu adalah setelah selalu mendoakan dengan kuasa roh kudus setelah saya selalu meminta kalau ada pengerja ambat Tuhan itu ya kalau kita mengajar kita menyampaikan firman Tuhan setelah cobalah sampaikan firman Tuhan dengan yang meminta bergantung pada roh kudus dan dalam doa yang tidak ada putusnya termasuk saya yang sedang mengajar begini saya yang lagi berdoa pada roh kudus untuk menurunkan saya supaya bukan kata-kata saya yang bisa dimengerti manusia sehingga saya bisa sombong orang itu bisa salah tapi betul-betul firman itu yang diterima dan mengubahkan hati manusia bukan kevaksin kecangan manusia tetapi karena roh Tuhan bekerja nah sekarang orang-orang puritan itu sebelum melakukan semuanya dia pagi-pagi sudah serahkan hidupnya pada Tuhan sudah baca nanti kalau sudah punya waktu apalagi dalam masa Inggris ini bagaimana kehidupannya kalau orang-orang puritan ya kalau saya berflorba jam 9 saya jam 3 waktu terima kasih terima kasih